Kita beralih ke informasi lainnya saudara, bentuk solidaritas terhadap sesama guru, Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah memberikan bantuan sebesar 1,5 miliar rupiah kepada guru yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah guru yang terdampak erupsi Gunung Semeru dan berada di zona merah dan zona kuning wilayah bahaya erupsi. Bantuan sebesar 1,5 miliar rupiah hasil iuran dari anggota PGRI Jawa Tengah. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua PGRI Jawa Tengah, Mudi, kepada pengurus PGRI di Kabupaten Lumajang. Total ada 76 rumah hunian dari guru dan tenaga kependidikan yang membutuhkan renovasi. Dengan rincian, 6 rumah terdapat di zona merah bahaya dan 70 rumah berada di zona kuning. Data yang kami peroleh ada 243 guru dan tenaga kependidikan yang terdampak baik yang ada di zona merah, itu 6 orang atau 6 GTK ya, lalu selebihnya itu di kuning. Dimana kalau merah, 6 orang itu memang harus direlokasi. Gak bisa dibangun lagi rumahnya, tapi harus pindah dan pemerintah sudah menyediakan sebenarnya. Bantuan yang diberikan tidak hanya untuk perbaikan rumah guru dan tenaga kependidikan, namun juga untuk perbaikan 27 sekolah dan 3.700 siswa.